Pemirsa Ketua KONI Pusat resmi melantik Ketua dan anggota pengurus KONI Provinsi Papua. Ketua Umum KONI Pusat Mahajenten Ipurnabirawan, Tono Suratman, resmi melantik Ketua dan pengurus KONI Provinsi Papua periode 2017-2021. Pelantikan ini berlangsung di Gedung Sasana Kerida Kantor Gubernur Provinsi Papua. Dalam sambutannya Ketua Umum KONI Provinsi Papua yang juga merupakan Gubernur Provinsi Papua, Lukas NMB, menyampaikan Provinsi Papua tahun 2020 akan menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional ke-20. Sehingga pengurus KONI yang baru dilantik memiliki sebuah tanggung jawab besar demi kehormatan nama dan generasi Papua ke depan. Sebab KONI adalah rumah bagi cabang olahraga prestasi karena Bintres KONI memiliki tanggung jawab dengan pendekatan penerapan teknologi olahraga tingkat tinggi secara ilmiah untuk melatih anak-anak Papua sehingga pada waktunya dapat menjadi juara dan dapat bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Saya minta kepada kita semua bagaimana menyiapkan teknologi dan tanggung jawab ke depan dan menyebabkan asli pembuatan Indonesia. Itu yang utama. Bahkan kita bisa menyebabkan bagi Indonesia asli yang memilih belakang. Itu yang saya minta. Oleh karena itu saya ingin menutup asal kepada semua pengurus yang dipercayakan berfungsi sesuai dengan tugas-fungsi yang dipercayakan. Kita pindahkan ke depan yang bisa. Selain kita harus menjadi juara yang nyaman, tapi juga lebih dari akhir dan lebih banyak yang tanggung. Dan tergantungkan. Gubernur yang juga selaku ketua umum KONI Papua berharap melalui PON ke-20 di Papua dapat membangun sarana dan prasarana olahraga di kota dan kabupaten agar kemudian dapat digunakan untuk membangun prestasi mulai dari hulu ke hilir menjadi momentum untuk membangun infrastruktur olahraga sekaligus mengenalkan potensi sumber daya alam. Dengan demikian akan tercipta multiple efek menuju sasaran induk pembangunan Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera. Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo yang telah menyetujui dan menerbitkan instruksi Presiden untuk membiayai pembangunan infrastruktur VINU dari lima cemang olahraga seperti akuatik, istora Papua Bangkit, olam renang, lapangan hoki, dan lapangan kriket yang seluruhnya dibangun dengan biaya APBN. Fredin Umboba, Ainus Jaipura, memberitakan